Selamat berjumpa di Hanan Review, sesuai judul ya. Ini dia, Yaris yang bukan sembarangan Yaris. Dimulai di sisi pencahaya masa depan menggunakan LED. Lampu utamanya, lampu sen, lampu senja, dengan DRL. Di bawahnya lampu vokrem. Mantul. Ini sangat terbatas mobilnya. Sekarang ke roda atau bannya, yang berukuran 225x40 ZR18. Untuk merek bannya ini, miselin. Velaknya seperti ini, warna hitam. Bautnya ada lima, pengereman depan cakram, dengan tulisan GR berwarna merah. Sedangkan belakang, menggunakan cakram juga. Di samping, terdapat embel GR. Kaca memandang masa lalu kaca spion warna hitam, dengan lampu sen yang sudah LED. Di depan, weeper ada dua, dan air weeper ada dua juga. Nah, di atas itu, atapnya dilapisi aksen karbon. Tarikan pintu door handle, modal tarik, sewarna badan. Dengan akses marquee di sini. Sudah ada immobilizer juga. Dan ini pintunya frameless. Ini dia interiornya. Yang berwarna hitam, hitam semua. Bentuk joknya seperti ini. Bucket, bucket sheet. Yang dilapisi bahan fabric di tengahnya. Tapi yang di sampingnya dilapisi kulit, dengan jahitan warna merah. Nah, ada tulisan GR di joknya. Pengaturan joknya masih menggunakan manual, sandaran, peninggi jok, dan posisi di sini. Di sisi dot rim, berbahan plastik. Di dot rim, terdapat tombol buat power window. Ngunci jendela, ngunci pintu. Pengaturan kaca memandang masa lalu kaca spion dengan pelipatannya. Di bawahnya ada speaker, pelimpanan botol. Cuman penyimpanan botol ya. Gak bisa nyimpan lain. Di sini terdapat tombol buat... Nah, ini buat tingkat kecahayaan lampu atau leveling. Sisanya kosong. Di sini ada tuas untuk buka kapasin. Transmisi manual, tiga pedal. Dengan... Di sini ada buat pelimpanan kartu. Ini ada karpet. Di bawah sini ada tuas untuk buka tangki bensin. Ini dia setirnya, tiga palang. Dilapisi kulit dengan jahitan. Ada benjolan dikit. Ini ada tulisan GR lagi di setir. Tombol di sebelah kiri untuk audio. Gak di channel volume, telpon. Sedangkan di sebelah kanan untuk cruise control. Dengan adaptif. Untuk fitur selamatan airbag, pantung udara ada enam. Dua di depan. Dua di samping pilar. Dan dua di samping jog. Setir. Bisa diatur. Til. Naik turun. Dengan teleskopik. Maju mundur. Saklar di sebelah kanan untuk pembersih kaca whipper. Yang sudah otomatis. Untuk lampu di sebelah kiri. Yang sudah auto juga. Dengan lampu verklem. Tombol buat menyalkan mesin di sini. Seperti inilah tampilan sabidometernya. Lengkap dengan tato meter. Temperatur mesin. Bensin. Ada individual door warning. Di tengah sistem hiburan head unit. Touch screen. Ini head unitnya murahan ya. Bukan ori. Ada bluetooth. USB. Auxin. Tombol lampu darurat. Lampu hazard. Di sini ada pelimpanan. Terbuka. Ini AC-nya. Dua. Gak kelihatan. Pengaturan AC. Digital. Auto climate control. Sudah dual zone. Defugger depan belakang. Mematikan. Sirkulasi udara. Semburan arah AC lengkap. Ini. Ada buat peringatan seatbelt. Di sini. Ini. Ada buat pengaturan. Mode-nya. Mode ke sport. Ke track. Di sini. Ada four socket. 12V. Transmisi manual. 6 percepatan. Prem parkir model sehat. Di sini. Ada tombol idle. Stability control. IM tab. Ini. Wow. Pelimpanan botol dua. Untuk bahan dashboard. Plastik. Tapi di sini. Soft touch. Empuk. Kaca tengah. Sudah. Auto dimming. Pelindung sendar mentari. Ada kacanya. Tapi gak ada lampunya. Lampu kabin. Masih warna kuning. Di sebelah kiri. Ada juga. Sama. Hand grip model track. Seat belt. Masih fix. Bluff box. Bluff box. Laci. Sudah soft opening. Ada pelimpanan lagi. Terbuka. Ada tweeter speaker. Di depan dua. Nah ini. Jok baris duanya. Yang cocok buat anak-anak. Terdapat seatbelt. Ada dua titik. Serta ada isofix. Untuk ngunci kursi bayi. Di tengah. Ada lampu kabin. Belakangnya mobil ini. Di sisi pencahayaan masa lalu. Lampu rem belakang. Yang sudah LED. Lampu senjanya juga. Gak cuman itu. Lampu sen. Lampu mundurnya. Sudah LED juga. Di belakang ada defugger. Spoiler belakang. Dengan Heikman stop lamp. Yang sudah LED. Dan antena model sirip Heikanyu. Sensor pakir. Ada dua. Kenal port. Ada dua. Kanan dan kiri. Ada mata kucing. Sekarang ke bagasi. Membuka bagasi tinggal ditekan aja. Ada kamera mundur. Ini dia bagasinya. Yang cukup luas. Di sini ada. Buat. Aki. Atau baterainya. Pelimpanan toolkit. Ini ada tray. Bisa dicopot. Jok baris 2-nya bisa dilipat. 60-40. Posisi tangki bensin di sebelah kiri. Pengaturan jok di sebelah kiri. Cuman ada sandaran dan posisi. Ada ases marki lagi di sebelah kiri. Sekarang terakhir. Jantung pacunya atau mesin. Sudah menggunakan turbo. Ruang mesin dan kapesin sudah dicat rapi dan dikasih perendam. Kapesinnya masih pakai penahan. Sudah menggunakan rem ABS. Sakituai Abdi ngebahas mobil dia. And don't forget the jempol. Subscribe, don't hear. Komentar di bawah. Serta share video ini ke grup WA kalian. Hatura Rikato sudah menonton video Abdi. And see you in the next video. Oh iya mobil ini sudah sell out ya. Sudah habis. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.